Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Suryaman service kali ini saya akan memperbaiki sebuah TV sub ya sub aquas ke TV ini dengan tipe 24le 170i TV ini dengan kerusakan tidak keluar gambar ya oke nanti kita akan coba colok dulu ya teman-teman ya udah saya colok nah disini lampu indikator berkedip-kedip ya ini warna merah Oke di remote juga tidak mau ya saya tekan power dulu ya ternyata TV tidak mau menyala ya teman-teman Oke langkah pertama yang harus kita lakukan ya Oke kita akan coba masuk ke menu factory caranya gimana eh kita cabut dulu ya teman-teman Oke di belakang TV ada tombol joystick ya Oke joystick dan tombol power jadi keduanya nanti kita akan tekan ya bersamaan seperti ini temen-temen ya ini dua-duanya harus kita tekan oke langsung saja akan saya colok ya oke lampu indikator sudah berkedip merah-hijau ya ya seperti ini lalu kita tekan seperti ini ya atas bawah atas nah jadi ada seperti cahaya ya teman-teman di layar oke kalau lampu backlightnya tidak menyala ya Oke berarti TV ini kerusakan di lampu backlight ya Oke langsung saja kita akan bongkar dulu ya teman-teman TV nya oke TV sudah saya bongkar ya teman-teman jadi TV TV ini menggunakan backlight ya seperti pada umumnya ya pada TV LED Oke ini ada dua baris ya teman-teman jadi nanti kita akan coba bongkar ya ininya panelnya Oke buat teman-teman semuanya karena TV ini baru pertama kali bongkar ya jadi disini masih ada lemnya jadi kita gunakan plastik seperti ini teman-teman ya oke botol minuman kita sobek ya lalu kita masukkan ke sisi ini ya teman-teman ya oke seperti ini biar 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 aman teman-teman ya oke LCD sudah saya pisahkan ya jadi kita harus membongkar ini ya oke kita lihat lampu backlightnya mungkin ada yang mati ya oke setelah dibongkar ya oke di dalamnya seperti ini teman-teman ya oke di sini ada lampu yang satu barisnya ada berapa nih 1 2 3 4 5 6 oke yang satu barisnya ada 6 jadi ada dua baris ya oke nanti kita akan coba cek ya dengan menggunakan tester ya oke lampunya nyala oke 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 di sini lampunya tidak menyala satu ya teman-teman oke oke lampu lampu ini mati oke saya coba yang yang sebelah sini oke oke jadi kesimpulannya lampu mati satu ya oke sebelah sini nanti kita akan coba ganti lampunya oke di sini saya sudah siapkan ya lampu backlight oke nanti kita akan potong ya oke satu oke nanti kita akan timpah ya oke nanti kita akan coba ganti lampu 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 ini jadi hasilnya seperti ini oke sudah saya timpah oke sebelum kita tutup ya kita tes dulu dengan metode tadi seperti yang awal ya kita tekan tombol power dan input ya bersamaan lalu coloknya kita pasang oke saya tes lagi oke saya tes lagi oke lampu sudah menyala ya oke langsung saja kita akan mencoba ya tanpa panel oke lampu sudah menyala ya teman-teman teman-teman dan kita akan coba menggunakan panel ya saya skip saja videonya oke langsung saja kita coba ya oke caranya sama seperti yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan oke keduanya kita tekan lalu coloknya kita colok oke dan lampu indikator berwarna merah-hijau ya kedip-kedip merah-hijau ya oke lalu joysticknya kita arahkan ke atas bawah atas lalu kita tekan input ya oke tahan lama ya kita tahan nah jadi lampunya jadi layarnya mati sendiri dan lampu sudah hijau ya oke lalu kita cabut lagi oke oke lalu kita pasang lagi ya teman-teman oke udah saya pasang nah seperti ini teman-teman ya TV sudah kembali menyala ya nanti kita akan coba rapikan dulu ya TV nya oke langsung saja kita akan coba ya oke disini saya menggunakan antena parabola oke dengan jack HDMI oke saatnya kita tes ya oke TV sudah kembali normal ya oke terima kasih buat semuanya yang sudah menonton di channel Suryaman Service jangan lupa like komen dan share jangan lupa subscribe channel Suryaman Service dan akhir kata selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax